Di masa Rasul itu masjid itu sebenarnya menjadi refleksi jati diri umat Islam gitu jadi setiap kegiatan gitu berpusat di masjid dan masih itu menjadi area publik gitu ya yang apa menjadi rujukan dari semua aktivitas umat Islam baik itu terkait dengan ibadah politik gitu ya budaya pendidikan gitu semuanya ada di masjid seperti itu. Nah di konteks Indonesia kita juga melihat bahwa fungsi masjid sudah meluas ya tidak hanya sebagai tempat ibadah meskipun di beberapa tempat ketika saya melakukan sosialisasi masjid rama'ana ini masih ada juga beberapa masjid yang tidak bersedia masjidnya digunakan untuk aktivitas selain hanya untuk ibadah mahdo gitu. Jadi masih ada beberapa masjid yang saya jumpai itu keberatan karena alasan nih ketika ngomongin masjid rama'ana karena alasan aduh anak-anak itu nanti bikin rame anak-anak itu bikin ntar najis gitu. Mereka belum paham soal suci dan najis gitu seperti itu padahal sesungguhnya masjid itu selain sebagai jati diri umat Islam dia menjadi tempat ibadah tapi masjid juga seharusnya menjadi pusat pendidikan ya bagi seluruh kalangan umat Islam dari usia paling bawah sampai paling dewasa gitu. Dan kita juga lihat kalau saat ini masjid juga sudah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Nah ketika bicara tentang masjid sebagai ruang ibadah yang goir mahdo gitu ya yang di luar ibadah-ibadah mahdo maka kita bisa lihat nih kepentingan yang sangat luas yang ada di masjid yang kita misalnya merujuk pada prinsip Dewan Masjid Indonesia yang selalu disampaikan oleh Pak JK cita-cita menjadikan masjid sebagai masjid yang mampu memakmurkan masyarakat sekaligus masyarakat memakmurkan masjid gitu. Maka sesungguhnya kita memang harus berada di posisi bahwa ruang masjid itu adalah ruang yang bisa digunakan untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk transformasi sosial, untuk pemberdayaan. Bahkan ya masjid itu bisa menjadi titik pusat resolusi konflik baik konflik di antara jamaah masjid itu sendiri bahwa ketika memosisikan masjid sebagai ruang publik ya yang bisa digunakan untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat selain juga sebagai resolusi konflik bahkan saat ini kita juga bisa melihat bahwa masjid itu ternyata menjadi rujukan alternatif ketika ada bencana alam gitu ya ada banjir, ada konflik antara umat beragama yang membuat sejumlah umat itu harus mengungsi gitu ya lalu bahkan beberapa masjid itu saya sudah dengar bahwa masjid itu juga menjadi ruang oksigen alternatif untuk wilayah-wilayah yang mengalami kondisi udara yang kurang baik dan saat ini kita juga mencoba menguatkan posisi masjid dalam konteks ibadah goi rumah do itu adalah sebagai ruang alternatif bagi untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan anak gitu nah karena itu dalam konsep yang kami bangun maka masjid itu masjid yang ramah anak itu kami definisikan sebagai masjid yang menjadi ruang publik untuk ibadah serta menjadikan masjid sebagai ruang alternatif yang dikembangkan untuk tempat anak-anak berkumpul melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, rekreatif yang aman dan nyaman dengan dukungan orang tua dan lingkungannya jadi misalnya dalam gambar ini saya tunjukin satu masjid yang ada di Turki gitu bagaimana masjid itu menyediakan ruang yang cukup nyaman buat anak-anak dan orang tua menjadi tenang juga beribadah di situ gitu anak-anak tidak mengganggu ke depan gitu tidak lari-lari di tempat bapak ibunya yang sedang sholat karena dia punya tempat yang nyaman buat memaksimalkan potensi dirinya jadi kan ideal banget kalau kita punya masjid-masjid yang semacam ini nah tujuan dari masjid ramah anak tentu saja sebagaimana definisi tadi kami ingin agar masjid-masjid yang sudah dibangun dalam kerangka menjadi masjid ramah anak itu mengoptimalkan fungsi masjid menjadi ruang alternatif lalu mewujudkan masjid yang aman nih yang aman yang nyaman yang menyenangkan bagi anak tanpa ada kekerasan atau diskriminasi pada anak jadi misalnya anak-anak itu lari-lari ke masjid itu kita meresponnya tidak dengan cara memarahi mereka kan sering nih misalnya anak-anak lari-lari lalu kemudian kita atau petugas masjid atau jamaah di masjid itu lalu kemudian memanggil anak-anak itu jangan berisik ya jangan rame ya ini buat orang sholat gitu nah cara-cara yang bermuatan kekerasan atau diskriminatif pada anak itu kita harapkan tidak lagi terjadi ketika masjid sudah menjadi masjid yang ramah anak lalu kemudian tujuan masjid ramah anak itu juga membangun perilaku pengguna masjid yang memiliki perspektif terhadap hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak gitu jadi kalau tadi Mbak Ulfa sampaikan bahwa bagaimana nih isu-isu anak menjadi prioritas program dari Kementerian Pemberian Perempuan maka sesungguhnya masjid itu punya peran yang sangat signifikan penting untuk terlibat dalam memaksimalkan posisinya untuk memenuhi hak pemenuhan hak anak dan mengutamakan ya kepentingan terbaik bagi anak jadi misalnya isu perkawinan anak itu gimana nih masjid ikut juga membahasnya melalui khutbah Jumat, melalui diskusi atau pengajian, melalui kajian-kajian teman-teman muda dari prima gitu ya untuk kemudian menguatkan generasi muda kita agar tidak terjerumus pada praktik perkawinan anak atau terpaksa berada di situasi yang sulit sehingga membuat mereka terjebak dalam perkawinan anak yang tidak menguntungkan lalu tujuan masjid ramah anak yang lain adalah mengoptimalkan fungsi masjid untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran orang tua dalam hal pengasuhan jadi ini cocok, pas banget dengan program strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak bagaimana masjid juga menguatkan pemahaman orang tua bagaimana bangun gitu dan itu juga kepentingan ini juga menjadi program-program yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana keluarga itu memiliki fungsi pendidikan yang maksimal bagi anak dan penguatan pada orang tua ini sebenarnya bisa dilakukan melalui aktivitas yang ada di masjid jadi teman-teman muda di Prima itu sebenarnya juga bisa sangat ikut terlibat secara maksimal gitu dalam upaya mewujudkan masjid ramah anak melalui misalnya diskusi-diskusi yang dikembangkan di masjid melibatkan orang tua, keluarga gitu ya, kakak-kakak ya, kakak-kakak dari adik-adik yang masih anak gitu untuk memahami hak anak, memahami bagaimana pendekatan terhadap anak dan bagaimana mengutamakan kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan kebutuhan lalu menguatkan orang tua, mendampingi anak-anak dalam pemenuhan hak anak termasuk anak-anak yang berkebutuhan usus jadi bicara tentang pengasuhan sebenarnya tidak hanya bicara pada kelompok ibu-ibu kelompok perempuan, karena sesungguhnya pengasuhan itu juga sangat penting ada kehadiran dari kelompok ayah dan masjid memiliki peran yang sangat baik ya, yang sangat potensial untuk menguatkan kelompok ayah gitu ya menguatkan para ayah atau para calon ayah untuk menyadari bahwa pengasuhan terhadap anak itu bagian dari kewajiban sebagai orang tua dan itu bisa dilakukan dalam kerangka masjid ramah anak nah ini manfaatnya, saya kira manfaat dari masjid ramah anak sudah cukup clear kalau melihat tujuan ya sama definisi tadi bahwa bisa meningkatkan partisipasi anak dalam aktivitas kemasjidan jadi kita teman-teman dari PPMAK bisa bareng-bareng sama teman-teman dari Prima membuat kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak ini menghabiskan waktunya di masjid jadi kan kita tahu nih saat ini anak-anak adik-adik kita nih yang usia SD gitu ya usia SMP itu lebih banyak menghabiskan waktu luangnya di mana? di gadgetnya gitu, di handphonenya gitu nah bagaimana nih mendorong teman-teman adik-adik kita gitu ya yang masih SD, masih SMP atau masih SMA awal gitu ya untuk kemudian memilih masjid sebagai tempat di mana dia bisa beraktivitas dan tentu saja hal ini bisa diwujudkan ketika masjid itu memberi ruang memberi peluang, memberi kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sifatnya ramah anak sehingga mereka nyaman berada di masjid kemudian kalau lagi longgar di rumah, ah mau ke masjid aja deh di sana ada ini, ada itu gitu jadi kepikirnya itu masjid bagaimana membuat masjid bergantung di hati anak-anak kita lalu membentuk karakter anak yang cinta pada masjid dan menjadikan masjid sebagai bagian dari aktivitas kesehariannya jadi mainnya itu larinya ke masjid tidak ke tempat-tempat lain, tidak ke tempat sewa game gitu ya tidak di tempat permainan di pinggir jalan yang bersiko gitu atau di tempat-tempat publik yang tidak ramah pada anak misalnya kayak pasar, kayak mall gitu ya itu kan tempat-tempat yang sesungguhnya tidak ramah pada anak lalu memanfaat masjid ramah anak bagi anak itu tentu saja memanfaatkan waktu luang anak untuk kegiatan yang positif, yang inovatif dan menjadikan anak merasa nyaman dan aman berada di masjid sehingga orang tua juga bisa beraktifitas lain ketika dan merasa tenang ketika anak-anaknya berada di masjid karena mereka terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminatif atau menghilangkan juga potensi resiko kekerasan pada anak dibandingkan ketika anak-anak itu bermain di tempat-tempat yang selain masjid misalnya di jalan raya, di pasar, di mall, di atau tempat-tempat lain yang beresiko nah ini adalah tiga pilar yang menjadi basis masjid ramah anak yang pertama adalah nilai-nilai islam rahmatanil alamin jadi masjid ramah anak itu adalah masjid yang moderat kira-kira begitu yang menjadikan, yang menganut nilai-nilai islam yang rahmatanil alamin yang tidak ekstrim, kira-kira begitu ini adalah pilar utama masjid ramah anak harus berada di posisi masjid yang menganut atau menjalankan nilai-nilai islam yang rahmatanil alamin lalu pilar yang kedua itu adalah masjid memenuhi hak-hak anak dalam konteks perlindungan anak, hak anak, dan kesejahteraan anak karena itu nanti saya kasih beberapa contoh nih masjid yang memenuhi hak anak sama perlindungan anak itu kayak apa sih contohnya gitu nanti mudah-mudahan waktunya cukup lalu yang ketiga, pilar yang ketiga adalah masjid sebagai pusat inovasi dan kreativitas anak jadi kegiatan yang banyak sekali bisa dikembangkan oleh sahabat-sahabat dari prima itu banyak banget yang bisa dilakukan jadi sesungguhnya saya melihat prima itu menjadi tonggak yang sangat penting dalam mewujudkan masjid ramah anak nah ini lima prinsip dasar masjid ramah anak disini ada lima prinsip dasar yang pertama adalah non-diskriminasi tentu saja ya jadi masjid jangan lagi bedain-bedain anak yang dari suku mana dari ras mana, bahkan dari agama mana jadi masjid itu mohon diizinkan anak-anak yang dari kalangan umat non-muslim untuk ikut beraktivitas jadi tidak memaksa mereka ikut beribadah ya tetapi ikut aktivitasnya misalnya kita bikin ruang bermain anak ya tidak apa-apa teman-teman adik-adik kita itu mengajak temannya yang non-muslim untuk ikut bermain disitu kita bikin lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba melukis ya tidak apa-apa misalnya di masyarakat sekitar masjid itu ada masyarakat non-muslim dan punya anak dan ingin terlibat disana itu prinsip non-diskriminasi lalu kemudian kementingan terbaik bagi anak nah itu prinsip yang kedua bahwa menjadikan anak sebagai orang yang memiliki menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan serta pengembangan program lalu pemenuhan hak anak tentu saja ya terkait hal itu kemudian pengelolaan yang baik jadi prinsip masjid rama anak itu juga sama dengan prinsip-prinsip good governance gitu jadi ada transparansi, akutabilitas, dan integritas dalam pengelolaannya serta penghargaan terhadap pendapat anak jadi mengakui atau memastikan setiap anak untuk mendapatkan kesempatan dalam mengekspresikan pandangannya mereka kita dengerin curhatnya kita tanya maunya gimana atau bahkan kita tanya pengen bikin kegiatan apa di masjid gitu jadi kita nih yang orang-orang muda maksudnya teman-teman prima ya yang orang-orang muda kalau saya mungkin udah mudanya muda agak senior gitu nah itu tuh kita boleh dan kita bahkan dianjurkan untuk melibatkan adik-adik kita, anak-anak yang ada di masjid itu untuk ikut menyampaikan aspirasinya pengen bikin kegiatan apa yuk yang bersama Kak ajarin IT dong Kak ajarin bikin apa namanya TikTok dong gitu ajarin aja bikin TikTok tapi kemudian substansinya adalah substansi dakwah kan boleh juga seperti itu lalu Kak ajarin bagaimana bikin konten di Instagram yang yang gampang boleh kita ajarin lalu kita kuatkan ke mereka bikin konten di Instagram itu yang positif yang menebarkan perdamaian yang menguatkan nilai-nilai Islam yang rahmatin alamin gitu kira-kira semacam itu bisa dikembangkan nah ini adalah 6 komponen kunci dalam Masjid Rama Anak yang pertama adalah soal kebijakan dari masjid bahwa pengurus masjid itu memiliki komitmen gitu ya untuk menjadikan masjidnya sebagai Masjid Rama Anak nah komitmen ini nanti penting diwujudkan melalui gitu dibentuknya tim MRA, tim Masjid Rama Anak yang itu terdiri dari pengurus, teman-teman prima, teman-teman PPM AK dan stakeholder yang lain gitu jadi gabungan dari semua tim yang ada di masjid lalu SDM yang terlatih artinya apa? teman-teman yang terlibat di tim pembentukan Masjid Rama Anak nanti penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang konvensi hak anak jadi teman-teman dari prima ketika terlibat sebagai tim di Masjid Rama Anak atau mendorong pengurus masjid ya untuk membentuk tim Masjid Rama Anak nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di KPPA nanti mungkin bisa lewat Mbak Ulfah juga untuk bikin pelatihan sehari gitu ya terkait dengan penguatan konvensi hak anak dan itu kalau dalam situasi saat ini bisa kita lakukan secara online ya seperti itu lalu yang ketiga adalah sarana-prasarana yang ramah anak jadi tentu saja sarana-prasarana yang ramah anak itu banyak sekali kategorinya tetapi ini bisa dilakukan atau diterapkan secara bertahap gitu seperti itu lalu pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi anak memperhatikan partisipasi anak dan tentu saja pelibatan seluruh komponen terkait baik orang tua, masyarakat maupun dunia usaha jadi bisa nih kita menggandeng teman-teman dari dunia usaha untuk kemudian bersama-sama membuat kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas anak di Masjid nah ini adalah beberapa contoh ya masjid-masjid yang memiliki ruang-ruang yang ramah bagi anak gitu jadi kita misalnya lihat di Masjid itu ada ruang laktasi ini adalah contoh yang ideal nih di bawah nih tapi kita bisa bikin ruang laktasi yang sederhana cukup misalnya salah satu ruang itu kalau ada orang tua yang membawa anaknya dan masih menyusui maka dia bisa menyusui di ruang yang tertutup dan nyaman untuk menyusui lalu ada perpustakaan anak ini juga gambar ini mungkin gambar yang ideal tapi sebenarnya bisa diwujudkan dengan misalnya ambil salah satu sisi masjid gitu ya di salah satu pojok masjid taruh aja rak gitu sekarang raknya satu dulu lalu kemudian kita ajak warga masjid ayo siapa yang punya buku tentang apa anak gitu ya buku cerita, buku gambar, buku apapun menggol disumbangkan ke masjid gitu jadi tidak harus berpikir bahwa mewujudkan masjid ramah enak itu butuh biaya yang besar kita bisa memulainya dengan sesuai dengan tingkatan kemampuan dari masjid tersebut dari situ nanti kumpul sedikit buku tambah lama, tambah banyak, tambah banyak dan kita juga bisa ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya sumbangan-sumbangan buku itu bisa diminta ke sana lalu tempat bermain, tempat meningkatkan kreativitas seperti yang terlihat pada gambar di Turki lalu di Kalimantan ini yang di bawah nih ini adalah contoh masjid di Tanah Bambu di Kalimantan jadi disini ruang belajar bagi anak jadi disitu tuh dikasih aja kertas-kertas bekas gitu yang baliknya kosong itu di print kan ini gambar-gambar lucu-lucu yang kita bisa gampang cari di internet tapi hitam putih aja gitu garis-garisnya lalu kasih aja crayon disitu udah jadi orang tuanya sholat anak-anaknya mewarnai aja disitu gitu dan itu murah sekali memanfaatkan kertas-kertas bekas yang tidak terpakai di rumah gitu seperti itu nah untuk mewujudkan Masjid Rama Ana kami dari tim PPM AK bersama dengan Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kategorisasi di tiga tingkatan ini jadi tahapan pembentukan itu paling awal itu disebut sebagai tahapan mau lalu kemudian meningkat menjadi tahapan mampu dan pada akhirnya menjadi tahapan maju gitu jadi kalau yang di tingkat mau gitu setidaknya sudah ada komitmen dari masjid dari stakeholder di masjid termasuk teman-teman dari Prima yuk masjid ini kita jadikan Masjid Rama Ana lalu kemudian kita minta rekomendasi dari Dewan Masjid Indonesia di tingkatannya kalau di kabupaten ya di pengurus daerah kalau di provinsi ya di pengurus provinsi DMI gitu ya kalau di pusat berarti ke kita di pusat di Dewan Masjid Pusat gitu untuk kemudian minta dibuat SK Tim Masjid Rama Ana itu di tahapan mau lalu kalau mampu itu berarti masjid ini sudah meningkatkan sejumlah komponen yang dibutuhkan gitu seperti itu jadi baik masjid ya pengurus masjid bersama dengan DMI dan bisa juga menggandeng Kementerian Agama atau PEMDA gitu untuk melanjutkan proses-proses dalam kerangka memenuhi enam komponen Masjid Rama Ana itu jadi misalnya oh timnya nanti dilatih tentang konvensi hak anak gitu kita dari PPMAK tentu saja sangat terbuka jika diajak Mbak Iklilah bisa enggak dari PPMAK kasih pelatihan tentang konvensi hak anak boleh banget gitu kalau misalnya pakainya Mbak pakai Zoominar ya biar gratisan boleh gitu jadi ini bisa dilakukan gitu lalu kemudian sarana-prasarana renovasi kecil-kecil di mana nih misalnya toiletnya harus ada nih toilet yang untuk anak tempat wuduknya harus ada keran yang agak rendah gitu ya sehingga anak-anak ini kalau mau wuduk enggak harus pakai keran yang tinggi yang itu nanti mereka licin gitu tamar mandinya juga disiapkan yang tidak licin lalu ini maju kalau maju berarti masjid itu sudah memenuhi 6 komponen masjid ramah anak dan sudah melakukan praktik-praktik pembiasaan yang positif bagi anak oke baik karena waktunya tinggal sedikit saya langsung saja ini adalah sejumlah prasarat masjid ramah anak yang menuju mau gitu lalu yang ini yang syarat-syarat umum jadi nanti slide-nya akan saya share ke apa ke teman-teman ya lewat mas moderator nanti bisa dibaca secara detail lalu ini adalah ihtiar yang sudah kita lakukan di pusat dari Dewan Masjid Indonesia dan ini sejumlah strategi yang bisa kita lakukan nanti silahkan ibu apa sahabat-sahabat dari Dewan dari Prima itu bisa mencoba memaksimalkan posisi Prima di masjid dalam upaya penguatan masjid ramah anak dan strategi yang bisa dilakukan ini ada empat strategi saya sudah coba secara detail menuliskannya di sini mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi ini misalnya contoh-contoh ya ketika adanya komitmen gitu ya rapat tim masjid ramah anak lalu prinsip-prinsip soal kawasan tanpa asap rokok gitu lalu strategi finansial itu juga bisa kita lakukan ya teman-teman Prima nih yang orang-orang muda yang kreatif nih bisa banget nih melakukan banyak hal ini gitu ini beberapa contoh ya dari strategi ekonomi yang sudah dikembangkan oleh masjid-masjid di Indonesia dan banyak sekali yang sudah sangat maju begitu lalu secara kultural kita juga memaksimalkan kearifan lokal gitu jadi masjid melalui lahan yang ada misalnya di di lahan parkir atau di sisi masjid selasar sebelah mana gitu kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang juga merupakan kegiatan-kegiatan tradisional gitu dimana nih kita bisa lihat bersama nih permainan-permainan ini sudah jarang sekali dilakukan oleh adik-adik kita kita udah mulai kehilangan ya praktik-praktik apa permainan yang sangat baik ini gitu nah ini adalah strategi dalam memaksimalkan pemangku kepentingan bagaimana mereka dilibatkan di seluruh prosesnya gitu dan ini adalah contoh masjid rama'ana ada sudah kita ya dari Dewan Masjid Indonesia sudah banyak sekali yang sudah berkomitmen dan menjadikan masjidnya sebagai masjid rama'ana ini hanya sebagian saja yang saya tulis misalnya Masjid Asyuhada di Bontang itu keren sekali perubahan transisi dari masjid yang sebelumnya menjadi masjid rama'ana itu perubahannya sangat keren dan juga Masjid Agung Pelita Samarinda Sunda Kelapa Al-Amana Al-Ikhlas gitu bahkan Masjid Al-Ikhlas Jati Padang ini adalah masjid yang berstandar ISO pertama di Dewan Masjid Indonesia dan tentu selain ini juga sangat banyak yang sudah mulai memiliki komitmen menjadikan masjid rama'ana karena itu saya berharap dan sangat berharap sahabat-sahabat dari Prima itu mengambil peran penting dalam upaya mewujudkan masjid rama'ana ini gitu melalui apapun yang bisa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang sudah dimiliki oleh sahabat-sahabat Prima saya kira ini sebagai awal pengantar ya untuk diskusi kita lebih lanjut tentang bagaimana masjid rama'ana itu bisa dikembangkan terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasan terima kasih